Salam sejahtera para sahabat Kristen. Justus dimanapun Anda berada, selamat bergabung ke Bali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Penatua Maureen Christine, dengan basis pelayanan di Jemaat GKI Denpasar Bali. Saudara, apa kabar? Semoga saudara semua dalam keadaan yang sehat dan baik. Tetapi jika saat ini saudara sedang tidak baik-baik saja atau bahkan sedang tidak sehat, ya tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Saya doakan semoga saudara tetap kuat bertahan dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, tema untuk Sapaan Gembala GKI hari ini adalah ekspektasi versus realitas. Kenapa ekspektasi menjadi sesuatu yang berlawanan dengan realitas dan ini menjadi tema hari ini? Karena ekspektasi adalah bayangan yang kita harapkan yang akan menjadi kenyataan. Sesuatu yang kita harap-harapkan, kita rencanakan, kita inginkan, itu bukan hanya diharapkan tetapi jadi sesuatu yang nyata. Namun, acapkali atau bahkan seringkali, yang kita harapkan itu justru berbanding terbalik dengan realitas atau kenyataan yang harus kita hadapi. Contoh saja, saudara, kita yang tahun ini mungkin ada yang mau mengembangkan usaha kita. Mungkin saja ada yang ingin buka cabang di kota lain, tambah usaha baru, dan lain sebagainya. Tapi ternyata tahun ini semua yang kita harapkan tidak bisa terlaksana karena virus COVID-19 yang mungkin saja melumpuhkan ekonomi kita. Atau contoh yang lain, kita mungkin saja berharap di akhir tahun ini kita bisa melepas semua kepenatan kita dengan berlibur. Mungkin saja Bali jadi salah satu tempat destinasi kita berkunjung. Tapi ternyata ada aturan pemerintah nih yang haruskan siapapun yang datang ke Bali harus melakukan pemeriksaan swab berbasis PCR untuk penumpang udara dan rapid antigen untuk perjalanan darat. Karena bisa jadi anggota keluarga kita banyak, swab atau rapid ini tidak murah harganya, akhirnya kita membatalkan rencana kita untuk berlibur ke Bali. Atau bahkan ke tempat-tempat wisata lainnya. Atau bisa jadi, saudara, di tahun ini awalnya kita punya rencana untuk bisa berkunjung kepada orang tua kita atau kepada keluarga kita. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pandemi membuat kita semua akhirnya harus tetap social distancing, physical distancing, dan tidak bisa berjumpa satu dengan yang lainnya. Sekalipun ada media sosial. Saudara ku mungkin saja kita juga berharap di masa pandemi ini keluarga kita baik-baik saja. Tapi ternyata yang terjadi justru ada begitu banyak persoalan yang harus kita hadapi. Makin dekat, relasi bukannya makin mesra, tapi justru makin berantem gitu ya. Ada banyak persoalan yang kita harus hadapi dalam keluarga atau bahkan rasa kehilangan akan anggota keluarga yang kemudian memporak-poranda hidup kita. Atau bisa jadi di tahun ini kita sudah berolahraga, kita sudah makan makanan yang sehat, supaya kita tidak terkena virus COVID-19. Tapi pada akhirnya, apa yang kita harapkan tidak terjadi? Kita terkena juga. Saudara ku, apa yang kita ekspektasikan ketika itu tidak menjadi realitas? Apa yang terjadi? Kita kecewa, kita jenuh, kita marah, kita kesal. Entah itu pada Tuhan, pada diri kita sendiri, pada orang-orang sekitar kita, atau pada keadaan kita. Nah saudara ku, dalam kenyataan realitas yang menyebalkan dan pahit yang terjadi ini, kita sama-sama mau diingatkan oleh seorang tokoh dalam Alkitab, dalam perjanjian lama, yang juga berhadapan dengan realitas yang pahit dalam hidupnya. Tokoh Alkitab ini tidak asing lagi bagi kita semua. Ia bernama Ayub. Saudara ku, Ayub dalam catatan Alkitab adalah seorang yang saleh. Ia jujur, ia takut akan alat dan menjauhi kejahatan. Namun kesalehan dan kebaikannya tidak membuatnya bebas dari realitas hidup yang pahit. Kita ingat dalam Ayub Pasal 1 menceritakan ia harus menghadapi realitas hidup yang pelik. Ia harus kehilangan harta, anak-anak, kesehatan, kekuatannya. Bahkan istrinya sempat mengatakan kepadanya, Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah alamu dan matilah. Saudara ku, di saat menghadapi realitas ini, Ayub punya kesempatan kok untuk marah pada Tuhan, kecewa karena apa yang terjadi tidak sebanding dengan kesetiaannya pada Tuhan. Namun alih-alih mengutuki keadaan dan marah pada Tuhan. Ayat firman Tuhan yang mau dibagikan hari ini adalah Ayub Pasal 2 ayat 10. Ayub katakan, jawab Ayub kepadanya, Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari alat tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara ku, memang perkataan Ayub ini ia tujukan untuk istrinya. Yang saat itu tidak menerima kenyataan yang harus dihadapi. Ia mungkin punya ekspektasi dan ketika ekspektasinya tidak menjadi realitas, ia mengutuki Tuhan dan juga mengutuki Ayub. Supaya Ayub matilah. Tapi saudara pesan Ayub ini bisa jadi juga pesan untuk kita semua yang berhadapan dengan realitas yang terjadi yang jauh dari ekspektasi kita. Saudara, Ayub Pasal 2 ayat 10 ini menjadi sebuah perkataan Ayub yang sesungguhnya menampar tapi sekaligus menyadarkan. Sederhana tapi benar adanya. Bahwa dalam hidup ini kita bukan hanya punya ekspektasi, punya harapan, tapi kita juga perlu belajar untuk menerima realitas. Realitas yang tidak selalu baik-baik saja, realitas yang pahit, realitas yang buruk, yang tidak sejalan dengan ekspektasi atau harapan kita. Saudaraku, apa yang membuat Ayub kira-kira bisa menerima realitas yang ada? Jawabannya karena Ia percaya dalam segala yang Ia alami. Ada campur tangan Tuhan yang tidak pernah lepas untuk menguatkan dan menopangnya. Sekalipun sulit, tapi Ia percaya bahwa Tuhan selalu ada untuknya dan menyertainya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita sama-sama belajar menerima realitas. Jika saat ini kita mengalami realitas yang jauh dari ekspektasi kita, mungkin kita gagal, usaha kita tutup, kita jenuh dengan persoalan yang ada dan kita tidak bisa kemana-mana. Saudaraku, mari pertama-tama kita belajar untuk menerima realitas itu, bukan menolaknya. Dan hal yang kedua, ingat, Tuhan yang melampaui realitas kehidupan kita, senantiasa ada dan menopang kita semua. Ia yang menyertai Ayub, dia juga yang menyertai kita kini. Oleh karena itu, saudaraku, selamat percaya, selamat menjalani kehidupan ini dan teruslah percaya pada Tuhan. Biarlah dalam realitas yang pahit sekalipun, kita tetap menemukan kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan adalah kami ketika apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan, ternyata berbanding terbalik dengan realitas kenyataan yang harus kami hadapi. Sesungguhnya kami mungkin menjadi orang-orang yang egois karena kami hanya ingin menerima hal-hal yang baik saja. Kami tidak menerima hal-hal yang buruk yang harus kami jalani dan kami terima. Tuhan, ketika ini yang terjadi pada diri kami, bantu kami untuk dapat berdamai dengan segala keadaan yang kami punya saat ini. Bantu kami supaya mampu untuk menerima bukan hanya hal-hal baik dalam hidup kami yang terjadi, tapi juga hal-hal buruk. Sehingga ketika kami mampu untuk menerimanya, kami juga boleh belajar untuk menerima kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Sembari kami percaya bahwa selalu ada pertolongan Tuhan dan selalu ada kebaikan Tuhan di dalam kegetiran hidup kami. Biarlah ini boleh menjadi pengharapan kami, Tuhan, ketika kami harus menghadapi realitas-realitas yang tidak mudah dan pahit. Realitas-realitas yang kadang membuat kami harus akui kami menjadi jauh dari Tuhan. Tapi biarlah pada hari ini kami semua boleh diingatkan. Realitas yang pahit sekalipun, kami tetap harus percaya, kami harus tetap menerima, kami harus tetap berserah pada tangan Tuhan yang lebih kuat dari realitas kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, biarlah kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan tetap senantiasa menyertai kami semua. Di dalam Kristus ala kami yang hidup, kami telah berdoa dan berserah diri. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!